Kembali di Netiokya, pemerintah Provinsi D.I.E. hingga kini masih belum tentukan batas tarif bawah dan atas taksi online. Pemerintah D.I.E. masih tunggu aturan teknis skema perhitungan dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Batas tarif bawah dan atas taksi online di Yogyakarta hingga kini belum juga ditentukan. Pemerintah Provinsi D.I.E. masih menunggu aturan teknis skema penghitungan dari Kementerian Perhubungan. Rencananya, batas tarif bawah dan atas taksi online di Yogyakarta akan diatur dalam peraturan gubernur atau pergub. Kalau sisi ketuan nanti ada tarif batas atas, batas bawah, itu juga sama, taksi juga seperti itu. Cuman ada komponen-komponen yang berbeda. Taksi harus ada pembelian alat argumeter, kalau yang sewa khusus kan tidak. Komponen-komponen ini sudah kemarin sedang dibuatkan acuannya. Sebentar lalu sudah disampaikan dari Kementerian, tingkat untuk detilnya dan itu menjadi juknisnya, kita belum dapatkan tentang komponen-komponen untuk penghitungan tarif tersebut. Selain diberlakukan batas tarif bawah dan atas, pemerintah D.I.E. juga akan kenakan pajak tarif untuk taksi online. Andreas Pamukkas melaporkan untuk NET.